Megah banget guys. Di kampung saya nggak ada kayak gini. Oh my God. Fasilitasnya guys. Terbangun sekolah yang megah seperti ini. Dengan fasilitas yang penuh. Bagus banget. Ya menjadi contoh kepada sekolah-sekolah di luar negeri juga nantinya ya kan. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys. Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dijaukan dari segala merah bahaya. Malah petaka bencana dan balak. Serta berbagai macam penyakit. Amin amin. Ya Allah benar alamin. Alright guys. Kali ini kita ada requestan lagi ya guys ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas sekolahan juga. Jadi study tour ya. Study tour daripada sekolah Indonesia. Kepada sekolah yang ada di Malaysia. Seperti itu. Dan Masya Allah sambutannya sangat bagus sekali. Ada penampilan-penampilan juga. Seperti itu. Dan kali ini kita ada requestan lagi. Yaitu profil sekolah Indonesia. Kota Kinabalu. Oh. Sekolah Indonesia. Oke. Coba kita baca sebentar ya guys ya. Disini ada deskripsinya. Profil sekolah Indonesia. Kota Kinabalu. Sekolah Indonesia. Kota Kinabalu. Atau SIKK. Berdiri sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pendidikan anak-anak Indonesia yang berada di Sabah, Malaysia. Oh my God. Masya Allah ya. Terima kasih kami ucapkan ya. Kepada pemerintah Malaysia. Yang peduli kepada anak-anak Indonesia yang ada di sana. Pendirian sekolah Indonesia. Kota Kinabalu merupakan hasil pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia. Oh SBY. Pada masa SBY ini guys ya. Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi di Kuala Lumpur pada tanggal 11 Januari 2008. Oke. Ini udah lama banget ya guys ya. SIKK mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2008 setelah mengantongi izin dari Kementerian Pelajaran Malaysia dan beberapa lembaga terkait di Sabah, Malaysia. Berdasarkan SK Mendiknas ya tahun 2008, SIKK dididikan dalam rangkap memberikan akses pendidikan terhadap anak-anak Indonesia yang tinggal di Sabah baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Hal ini didasarkan data dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu bahwa anak-anak Indonesia yang berada pada usia sekolah berkisar 24.199 anak. Dari jumlah tersebut sekitar 9.000 anak telah ditangani melalui NGO internasional Humana dan unsur-unsur masyarakat yang berada di Sabah, Malaysia. Jadi banyak sekali ya guys ya 24.199 anak di sana dan baru 9.000 yang ditangani oleh NGO. Sehingga setelah rapat antara Perdana Menteri dan juga Presiden SBY masa itu, maka terbangunlah sekolah yang ada di Kota Kinabalu ini. Wah penasaran guys. Langsung saja guys kita upload videonya. Let's go! Wah! Kenapa nggak full tadi? Masya Allah, Masya Allah. Cantik betul. Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Megah banget guys. Wuh, di kampung saya nggak ada kayak gini. Megah banget sekolahnya. Kalau bicara tentang esikaka itu yang paling saya ingat ya kegiatannya. Esikaka punya banyak sekali kegiatan baik dalam bidang akademik, olahraga, kesenian maupun kerahanian. Nah, dari banyak kegiatan ini, kita sebagai siswa-siswinnya jadi aktif. Dari aktif inilah, kita jadi punya banyak pengalaman dan prestasi. Oh bangga, betul. Sekolah makhluk di sini itu menarik di depan Pak Menteri. Belajar menyanyi lagu daerah dari Indonesia. Wow. Yang banyak semuanya. Punya guru yang baik. Wow, keren banget. Yang saya suka dari sekolah ini adalah ekskul gamelannya. Karena dari gamelan, saya bisa mengenal budaya Indonesia. Yes, yes, betul, betul. Jadi di sini kalau kita bisa lihat ya guys ya, cuman kayak pindah aja sih. Tapi pelajarannya itu mengenal Indonesia seperti itu. Sama halnya ketika di Indonesia juga, kita belajarnya mengenal budaya, culture, dan lain sebagainya ya guys ya. Ini sangat keren sekali guys ya. Bisa menampilkan gamelan, bisa menampilkan juga musik-musik dan lain sebagainya. Wow. Keren nih sekolahnya. Saya senang sekolah di sini. Karena bisa olahraga yang saya sukai. Oh my God, fasilitasnya guys. Kapan dia punya kamera kayak gitu. Fasilitasnya gila sih ini. Yang saya suka di sekolah ini adalah ekstur filmatografinya. Karena suatu saat saya menjadi sutradara. Wow. Itu kamera yang dipegang itu mahal loh. Estikasa sangat menyenangkan. Bakat saya menari berkembang di sini. Wow, hebat. Saya tidak pernah menyangka ternyata saya punya bakat menari. Di sini saya dikenalkan dengan banyak tarian. Ruang tari di sekolah adalah rumah kedua bagi saya. Gila. Saya sangat suka sekolah di sini. Sekolah ini membantu saya untuk mendapatkan banyak ilmu agar dapat meraih cita-cita saya yang saya inginkan sejak kecil. Berkat sekolah ini, saya sempat menjadiki adang masjinal. Saat itu juga orang tua saya sangat bangga terhadap saya. Wow, keren. Tapi, kalau cita-cita saya menjadi penyanyi terwujud, saya berjanji akan mengabdikan diri saya kepada negara yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk belajar dan mengejar cita-cita saya. Keren banget. Kembali ke Indonesia, melanjutkan pendidikan sejenjang yang lebih tinggi melalui beasiswa repatriasi. Wow, keren banget. Jika saya telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga bagi saya dengan berbagai fasilitas yang lengkap, membuat saya merasa nyaman dan mudah menerima materi pembelajaran. Oh, enak banget. Wow, sekolah Indonesia kota Gnabalu, kita hadir melayani anak-anak Indonesia yang ada di Sabah. Saat ini, kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum 2013. Dan saat ini tiga, kami sedang melakukan program penguatan pendidikan karakter. Ada lima nilai dasar yang kita perkuat bersama-sama dengan seluruh segal di sekolah. Yang pertama adalah religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga pemandirian, yang keempat gotong royong, dan yang terakhir adalah integritas. Saya anak Indonesia yang lahir dan besar di Sabah, karena orang tua saya mencari uang di sini. Sebelumnya, saya tidak pernah ke Indonesia. Tapi akhirnya, saya bisa ke Indonesia karena mewakili SKK dalam lomba pidato. Gila, keren banget sih guys. Keren banget gak sih? Allahu Akbar. Hubungan erat antara Indonesia dan Malaysia dari segi pendidikan sangat-sangatlah bagus sekali. Kalau kita lihat daripada profil sekolah Indonesia, kota Kinabalu ini guys ya, di Sabah. Dan itu berkat juga istilahnya Bapak Presiden, mantan Bapak Presiden yaitu Susilo Bambang Yudhoyono ataupun Bapak SBY ya guys ya. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Terbangun sekolah yang megah seperti ini. Dengan fasilitas yang penuh, bagus banget. Ya, menjadi contoh kepada sekolah-sekolah di luar negeri juga nantinya ya kan. Wah, ini saya kalau melihat ya guys ya, sebentar. Tadi itu ada sekolahnya dari atas itu, dari drone itu sangat bagus sekali gak sih? Tertata banget gitu. Ada lapangan di sini, terus di sini juga ada tempat parking dan lain sebagainya asli. Kayak gimana ya guys ya, bagus banget gitu. Oh my God. Wow, gak nyangka banget sih ada kayak gini gitu ya guys ya. Masya Allah, Masya Allah. Inilah sekolah induk ya, induk yang ada di kota Kinabalu. Keren sih. Jadi anak-anak di sini juga bisa mengasah bakatnya, kemampuannya, dalam hal istilahnya bisa juga videografi tadi. Itu gak semua sekolah ada loh guys ya. Oh ekstra kulikuler, videografi, sinematik gitu, sinematografi gitu, itu susah banget. Dan itu memang gila. Kameranya itu bikin deg-deg. Oke guys, dan itu memang sangat keren banget kalau menurutku loh ya. Kalau menurutku loh ya, sekolahnya keren banget gitu kan. Mungkin orang-orang yang istilahnya di perkotaan, udah biasa gitu. Tapi kalau saya yang orang kampung, notabene orang kampung, pasti sangat-sangat takjub seperti itu dengan pembangunan sekolah yang ada di Malaysia ini. Yang dibangun oleh Bapak Presiden ya, Bapak Presiden SBY, seperti itu guys ya. Jadi saya ya, mengucapkan terima kasih banyak buat guru-guru yang ada di sana, yang sudah mengabdi ya kan. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Di sini dari channel Carhum Rahmat ya. Linknya ada di deskripsi. Subscribe dan tonton video fullnya di situ. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada silahkat kamu, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!